Intro Guna mengantisipasi melonjaknya harga daging dan kebutuhan pokok lainnya menjelang lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah, PLT Sekdamorejambi Junaidi, diserta jajaran dan pihak kepolisian Polsek Sekernan turun langsung untuk memantau harga daging dan kebutuhan pokok lainnya. Pada Kamis pagi di Pasar Tradisional Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Morjambi. Setelah melakukan tinjauan langsung ke pasar dan berinteraksi langsung dengan para pedagang, PLT Sekda Junaidi beserta jajaran pemerintah Kabupaten Morjambi dan pihak kepolisian Polsek Sekernan tidak menemukan lonjakan harga, baik dari harga daging kerbau, sapi, ayam, ikan maupun kebutuhan pokok lainnya. Dikatakan Junaidi, harga daging dan kebutuhan pokok lainnya masih terbilang stabil dan tidak ada masalah pada Hamin Satu Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah tahun ini. Selain itu berdasarkan pantauan yang dilakukan di Pasar Tradisional Kelurahan Sengeti, untuk harga daging kerbau yaitu Rp150.000 per kilogramnya, sedangkan untuk harga daging sapi Rp140.000 per kilogramnya. Untuk harga ayam Rp40.000 per kilogram dan untuk kebutuhan pokok lainnya seperti cabai merah, cabai hijau dan bawang juga terlihat masih aman dan stabil. Di Hamin Satu ini, Alhamdulillah, kelihatannya harga stabil. Jadi kita lihat di Pasar harga daging, daging kerbau itu Rp150.000. Ini normal dari kemarin juga, beberapa hari lalu juga sekitar itu, sapi itu Rp140.000. Yang penting harga pasokannya cukup, sehingga masyarakat dalam mau lebaran ini kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Salah satu di Marujabi, Pasar Sengeti ini, Pasar Induk, untuk masyarakat pelanjur di sini. Masuk cabai juga tadi kita lihat juga, pasokan juga ya. Kemudian ini stabil, berhubung ya, harganya juga masih relatif. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Kebutuhan masyarakat dalam kemarin.